Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, welcome back to my channel Pada kesempatan kali ini Saya akan mengajak sahabat Tani Untuk membuat olahan pisang yang paling enak Yaitu pisang crispy Berbahan dari pisang mentah Dengan rasa yang sangat gurih Sekali Inilah hasilnya Sangat renyah sekali sahabat Tani Garing dan getah Seperti ini Dan rasanya Sangat crispy sekali Pisang yang saya gunakan adalah Pisang kepok sebanyak 5 buah Ini kalau ditimbang Bobotnya kurang lebih 500 gram Sahabat Tani atau 600 gram Sebelum kita kupas Kita siapkan dulu air bersih Lalu kita tambahkan garam Tujuan pemberian garam ini Untuk menetralkan getah pisang Supaya saat kita kupas Tidak berubah menjadi hitam Lanjut ke proses pengupasan Jadi kita potong bagian pangkal Dan ujungnya terlebih dahulu Nah baru kita sayat seperti ini Ini getahnya masih banyak Karena ini pisangnya baru saja Ditebang Jadi pisangnya masih sangat segar Setelah kita kupas seperti ini Lalu kita masukkan ke dalam air rendaman garam Lakukan hingga semua pisang terkupas semua Setelah itu kita diamkan selama 10 menit Lalu kita tiriskan seperti ini Kita siapkan serutan untuk Merajang pisangnya Ini saya gunakan serutan Yang paling halus Jadi kita lanjut ke proses penyerutan Jadi kita baringkan saja pisangnya seperti ini Kita dorong-dorong Hasilnya seperti ini Seperti mie Atau seperti setik Lakukan hingga semua pisang terserut semua Jadi hasilnya sangat lumayan banyak Ini dari 5 buah pisang Kita dapatkan hasil sebanyak ini Selanjutnya kita siapkan bumbu Berupa bawang putih Kita haluskan Jadi bawang putihnya kita haluskan Bisa dengan blender atau dengan Copek seperti ini Kita campurkan bumbu ke dalam pisang Yang sudah kita serut Lalu kita tambahkan lagi dengan Garam dapur Secukupnya Sesuai selera Dan kita tambahkan kaldu bubuk Atau Penyedap masakan Supaya lebih segar Kalau suka atau tidak suka Bisa ditinggalkan Lalu kita aduk-aduk sampai rata Benar-benar rata Bumbu lah tercampur rata ya sahabat tani Tapi akan lebih mudah Apabila kita menganduknya Menggunakan tangan Akan lebih merata Seperti ini sudah rata Lalu saya tambahkan dengan Tepung hongkwe Tepung hongkwe ini bisa juga Diganti dengan Tepung maicena Itu sama saja Supaya Tidak lengket Serutan misalnya Jadi kita tabur sedikit Sedikit seperti ini ya sahabat tani ya Kita tabur hingga rata Jadi supaya Serutan tidak lengket Nah ini sudah kelihatan Terpisah seperti Ini seperti ini ya Nah ini Sudah bisa untuk kita lanjut Ke pencetakan Untuk cetakan Saya buat sendiri Sahabat tani ini Supaya bentuknya bagus Tidak dicetak Sebenarnya tidak apa-apa Tapi saya mencoba Untuk menggunakan cetakan ini Dari kaleng sarden Lalu kita masukkan Serutan yang telah kita Taburi dengan tepung maicena Kedalam cetakan Seperti ini Ini nanti hasilnya akan Lebih bagus Kita siapkan minyak Lalu kita panaskan Nah ini kita panaskan Dengan api sedang ya sahabat tani Jangan terlalu besar Lalu kita masukkan Kedalam minyak panas Seperti ini Setelah agak mengeras Kita keluarkan Dari cetakan Seperti ini Kita ulangi Mencetak Hingga semua adonan Selesai kita Cetak Dan kita goreng Sangat mudah ya sahabat tani Bagi yang baru bergabung Jangan lupa ya Untuk Subscribe dan Tonton terus channel ini Karena saya akan berusaha Untuk menghadirkan Inovasi-inovasi dunia pertanian Ataupun Pengolahan hasil pertanian Jadi kita Balik-balik Supaya matangnya merata Ini sudah agak Kuning kecoklatan ini Berarti sudah agak masak lagi Tepetan ini Bisa kita angkat Nah seperti ini Nah ini adalah hasil Dari Crispy pisang mentah Yang saya buat Dari 5 buah pisang Sangat banyak sekali Dapatnya sahabat tani Cocok untuk Cemilan di rumah Jadi bagi sahabat tani Yang bingung Mau mengolah pisang Menjadi apa Bisa dicoba Ini adalah Olahan pisang Paling enak Karena sangat crispy sekali Oke sahabat tani Selamat mencoba di rumah Semoga berhasil Dan video ini Menginspirasi sahabat tani Untuk mengolah Hasil-hasil pertanian Menjadi produk-produk olahan Dan apabila ditekuni Ini juga bisa menjadi Peluang usaha Terima kasih Wabila topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati